Puluhan jenazah dari korban misil Rusia telah berhasil diidentifikasi. Sementara 50 orang dilaporkan hilang dalam insiden tersebut, pencarian korban masih terus dilakukan di puing-puing perbelanjaan Kremenskog, Ukraina pada selasa 28 Juni 2022. Petugas berwena melakukan penyisiran hingga lebih dari 24 jam sejak rudal Rusia menghancurkan wilayah di Tenggara Kiev itu pada Senin 27 Juni 2022. Seorang petugas pemadam kebakaran Olegsi, 46 tahun, mengatakan bahwa masih banyak mayat yang masih tertimbun reruntuhan. Sementara Sergei Krup, Kepala Layanan Darurat Negara Ukraina mengatakan pihaknya masih terus melakukan evakuasi hingga pukul 2 waktu setempat pada hari selasa 28 Juni. Selain operasi penyelamatan, petugas juga membongkar puing-puing dan memadamkan api. Dilaporkan sejauh ini korban jiwa 16 orang, 59 orang lainnya terluka. Sementara 25 korban selamat dan dirawat di rumah sakit. Sebelumnya dilaporkan, ada 14 korban jiwa yang berhasil ditemukan di reruntuhan. Sementara 1 orang meninggal di rumah sakit akibat luka bakar. Jaksa Kesehatan Perang Ukraina mengatakan setidaknya 40 orang dilaporkan hilang dan masih dalam pencarian. 300 petugas pemadam berhasil memadamkan api sekitar 4 jam setelah rudal Rusia dijatuhkan. Mikola Lukas dari kantor Kejaksaan Distrik Krepengkuk mengatakan, Derek akan dikerahkan untuk membantu mengangkat atap pusat perbelanjaan yang runtuh. Lukas mengatakan sejauh ini mayat anak belum ditemukan. Ia mengungkapkan kondisi mayat banyak yang terbakar, sehingga perlu diadakan tes DNA untuk mengetahui identitasnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!